Hai guys welcome back to dindasharif channel dan kenapa ada dia karena kita akan bertukar perang atau bertukar style kalian lihat di instagramnya nanti gue kasih tahu instagramnya dia dia suka gonta gantinik dan style-style dia yang androginik kayak tomboy-tomboy gitu sedangkan aku feminim jadi kali ini langsung aja karena memang week dia itu banyak yang hilang atau banyak yang dia buang-buangin sombong amat jadi kita pakai week dari Bella Zoe nanti aku kasih tahu juga instagramnya nah BTW ini human hair 100% human hair dan full length week dan sekarang kita mau langsung make up dan dia make up-in gue dengan ala-ala dia dan gue juga make up-in dia ala-ala make up gue dan dia seterima apa yang gue kasih dan gue pun seterima apa yang dia beri ke gue oke langsung aja dan dia udah mau mulai make up-in gue aja ketemu aja udah mau buat kalau kamu makeup-in ini makeup mayat bang kalau kamu kakak ini buat kalian bisa kekutuan bang agak kasar ya bu ya bu okey apapun hasilnya udah terima Baiklah pemirsa Dia sedang mau ngukir alisku Dengan kreasi-kreasi dia Tapi aku gak tau nanti hasilnya seperti apa Tapi aku udah detegan Karena feeling aku udah tidak enak Hehehe Oke guys, gue gak bisa bikin alis Oh, my... Alisku Kayak sih can bencong Karena alisku ditebut, jadi gue bisa sikat aja Tapi gak apa, gue terima aja So, kalian bisa lihat Ini bukan alis gue banget Tapi kalau misalkan kalian lihat nih Alis dia Alis dia memang tebel dan warna hitam Jadi ya... Gue ikutin aja Jadi hari ini gue jadi dia Dan dia jadi gue Sekarang pake eyeshadow Gue paling suka pake eyeshadow warna merah atau pink Dan sekarang maksudnya gue mau dipakein eyeliner Karena ciri khas gue itu selalu hitam Karena ciri khas gue itu selalu hitam Suara emang beda-beda Tapi kalo aku tebas aja kayak begini Harus sampai ke... Hidu... Dari kelihatannya kayak orang lagi pilih Sekarang waktunya lipstik Udah selesai nih pemirsa Ini challenge terberat buat dia Tapi dari seterima Black or blue Dia harus kerasain apa yang gue rasain Kira-kira kita pake nape ya Kayaknya gue mau pake dewar hitam Dan baiklah pemirsa Sekarang dia pakein aku Lipstik warah hitam Seperti aku habis makan cumi-cumi Yang kena tinta hitamnya Dan makannya belepotan Kayak bisa makan cumi-cumi ya Kita kasih liquid warna hijau Oh my god Ternyata bagus juga ya Apa yang gak pernah gue pake Dan gue pake jadi Bagus lah Tapi kita nanti Lihat final resultnya Jadi ini belum kelar ya Belum pake wig Belum pake aksesori semuanya So ini makeup udah kelar? Udah Sekarang kita gantian Oke yuk Dan gue udah kelar Dimakeupin sama dia Ini makeup ala-ala dia Dan gue mau makeupin Ala-ala makeup gue Masa aja gue pakein foundation gue Gue paling anti pake foundation sebenernya Gue biasa tersinin dulu Dan gue mau lanjut nge-bake Karena biasanya gue kalo makeup Suka nge-bakein Mata lo ke atas Dan sambil nunggu bakingannya kelar Langsung gue ke eyeshadow Dan kalo kalian udah liat video-video tuh Cara makeup gue Gue gak suka pake Apa namanya? Brush Langsung Kayak pake ini aja Langsung gak mau bikin alis Dan gue mau ngasih tau Gue tuh sangat sensitif matanya Jadi kalo misalkan gue pake eyeliner berlebihan Jadi kayak langsung perih gitu Langsung aja gue mau Nge-bronze Atau bikin shading Ini namanya makeup lo ikhlas Kita mau pake wig Wig Gue mau pake wig yang blonde Dan dia pake wig yang hitam Karena rambutnya hitam Dan dia suka Gak tau suka ganti Kalo kalian stalking instagram dia Dia suka ganti-ganti wig hitam Yang kribolah Yang bob lah Yang warna-warna apalah Hari ini aku jadi rinda syarif Dan hari ini aku jadi Nge Langsung aja Dan kita pun pakein sama Ownernya Nih Silahkan ibu owner Nah kalo misalkan kalian tertarik juga Atau kalian pecinta wig Gue saranin belinya sama dia Dan langsung aja kontak dia Atau bisa kontak ke gue Kita berdua Atau kontak ke MG ya Dan buat kalian juga ya nak Yang mau bergaya Tapi sakut Untuk warna rambut Bisa kalian beli wig Ini Soalnya ini human hair ya Ini abis di color loh Oh iya Wig human hair itu bisa diwarnain juga loh Ini rambut asli Ini dia dan ini di color sendiri Jadi buat kalian yang takut Nguanin rambut bisa pake wig Jangan sampe kayak gue Gue kan enak sih Hirsum Gunah puranah rambut Gue dan Dan ala-ala Androjini pang Alhasil muka gue ya Allah Tapi hari ini aku akan jadi Binda syarif Ini gue udah kelar Dipakein wignya Dan sekarang Ngal dia Ya so far Bagus ya Oke Laki-laki yang ada di luaran sana Yang sering menyakiti hati perempuan Cepatlah kalau mengusnah Jadi ceritanya Itu nenes ikhir ya Kan buka Ini belah pinggir apa belakang gak sih Bela? Saya kasih mau belah pinggir lah Karena ini kan bisa di belah tengah Mau bisa belah pinggir Soalnya kan ini full light switch Kalian mau bisa park Dinda biasanya kan belah pinggir kan? Oke Oke Eh, ini rambutnya bener-bener rambut asli loh Ini bisa di bleach Bisa di color Ini bisa di curly juga Bisa dicatong Btw ini karena kita gak di lem Jadi cuma Asal pasangan Asal pasang aja Asal pasang aja ini udah bagus banget nih Kalo di lem, kalian bisa Tuh Saya bener-bener kayak rambut asli, Ben Saya beli, natural Eh gue beli deh, Bel Gue beli deh Bagus kan rambutnya kan? Pokoknya kalo kalian tahu, kalian bisa hubungin kita berdua atau langsung ke Bella Zo Lihat tuh Bener-bener Ini dia udah kelar Udah? Beli, jangan digetuin dong Ini bisa di bela-bela ya Kayak asli Coba kelupu ini kayak gini Tuh, lihat ini bener-bener Ini gak di lem aja begini loh Bisa di... Ini gak di lem Gak di lem aja begini Lihat tuh, bisa di bela-bela Lihat kamera Tuh, kepala asli kan? Tuh, liat kayak kulit kepala asli Wow Belnya boleh ngutang gak sih, Bel? Hahaha Jangan ya, ada yang nanti ngontak dia Kak, boleh ngutang dong, Kak Dan kita udah selesai make up Udah pake wig Sekarang kita pake aksesoris Dan gue kasih anting yang begini dong Dan segerasanya pake anting berat Oh iya, BTW ini anting jualan dia, Almen Shop Jadi kalian bisa custom nama kalian Kalau juga kalian bisa custom nama Dan ada ibu pake dulu ya Saya pake anting seperti Dinda Nanti gue tulis juga nama IG online shopnya si Waria ini Gimana sih, anting ini Waria Coba ibu Kok dia cantik, gue kayak Saya panik Gak terima bencongnya Betulnya ini gue lagi sakit Yang sebelah sini, jadi mau gak mau gue gak mau pake Gak mau paksain pake Ciri-ciri itu kan belah pinggir Dan kita mau ngapain lagi? Pake baju Darus terima apapun baju yang gue kasih Dan gue juga harus terima apapun baju yang gue kasih Baju yang dia kasih ke gue Oke, pemirsa Gue diharuskan pake stocking bling-bling begini Gue mau konser kali ya bancinya Seberat, bling-blat Dan kalian liat Baju-baju preman Eh, jauh-jauh cetek preman Oke Gue hari ini jadi androgyny banget So pemirsa, gue udah pake outfit yang dikasih MD Tuh, dari sepatu Dengan stocking bling-bling begini ya kan Sama Nih outer Dan Wig-nya juga sama ini So far Gue nyaman, karena apa? Ini gak terlalu jelek juga, gue ngaca Jadi kayak Ya gue cantik Tapi style gue berbeda Dan ini waktunya MG pake outfit gue Yuk Sumpah Gue kayak preman di dandangin Malam ini dia jadi gue Dan malam ini Dan ini bukan gue banget sumpah Dan kita udah kelar semua Tadi sebenernya kita mau ke mall Tapi udah kemaleman Tapi yaudah Kita ke salah satu Tempat-tempat hangout yang masih buka Yuk Two hours later Dan rasanya jadi gue Setiap jalan Dilihat di orang Gimana rasanya dilihat di orang Karena makanan gue Gue percaya di Nah Nah Nah, ya kan? Dia kayak ga nyaman banget pake heel Sedangkan tuh, sepatu-sepatu dia kayak gini nih Gimana rasanya, Mbak? Jadi perkuatan ini tidak semudah dibayangkan ternyata cantik lagi ya Eh, ya kan baru-baru padahal liat Nah, liat jalannya dia Kayak kecebok, ga bolong Tuh, ya kan? Eh, tuh dia ga bisa pake heel Pake hari ini? Jadi... Sekarang atur loh Tak apa, enggak sekarang atur Hari ini aku jadi Indah Syari, Indonesia Gani? Enak, Mbak Ternyata begini rasanya jadi Indah Syari Harus feminim, pake dress Heelnya yang lancip Nggak sanggup Jadi itulah arti nyaman Nyaman itu tidak terlihat, tapi terasa Jadi dia nggak nyaman, Bet Gila? Kali ini, dalam teman apa sih? Kita lagi bertukar-teran Oh, enggak soalnya Gue tuh tadi dari jauh, udah lihat Yang gue duduk di sini nih, gue duduk ini Gue dari jauh nih, punya pirang Gue begini Wah, gue bilang anak gue tuh Karena teman gue bilang Itu siapa, Bo? Kata-kata gitu, Kang Terus gue bilang, oh itu anak gue Ada MJ, gue bilang gitu Oh, pas gue deketin ternyata Tebal nih Gue bikin ini Dinda Gue bikin ini MJ Dan berarti... Berhasil! Jadi, guys Terima kasih telah menonton Bahwa, jangan lupa untuk subscribe Dan like, komen, share Tepang tombol lonceng Biar aku ada pas suka juga komen ya, Beb Bye, bye, buka-buka, Beb Aduh, kan? Jalan Tuh, ini owner dari Wi Iya, kan? Keren banget gue kayak Lisa Blackpink Bye, bye Satu Dia takut jatuh, ya kan, Ber? Haa Terima kasih Sampai jumpa